Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara sekalian tentu kita sudah sangat mengerti, sering dengar dan mungkin juga sudah mengkhutbahkan hukum tabur tuai. Yang kamu tabur itu kamu tuai. Yang kita tabur itu kita tuai. Yang seseorang tabur itu akan dia tuai. Itu berarti setiap langkah hidup kita itu akan berdampak. Setiap langkah hidup kita pasti memiliki akibat. Jadi setiap langkah kita merupakan taburan yang pasti ada tuwayannya. Saudaraku sekalian, terkait dengan hal ini Saudara, saya mau menghubungkan dengan realitas. Bahwa setiap kita memiliki kesempatan dan setiap orang kesempatannya itu bisa tidak terbatas. Memang setiap orang memiliki porsi masing-masing. Tetapi kita tidak pernah tahu seberapa besar porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau meraih sebanyak-banyaknya, itu bisa. Misteri memang berapa besar porsi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tapi yang pasti ada porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa meraih sebanyak-banyaknya dari porsi yang Tuhan sediakan itu. Dan Tuhan tidak membatasi. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak terbatas. Artinya bukan liar tanpa batas sama sekali. Tetapi setiap kita pasti punya porsi. Dan porsi masing-masing kita ini memang misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Kita harus meraih sebanyak-banyaknya dari porsi yang Tuhan sediakan tersebut. Dan Tuhan tidak membatasi. Kita bisa meraih sebanyak-banyaknya. Kuasa kegelapan, oknum yang tidak suka. Seseorang bisa meraih sebanyak-banyaknya. Apalagi yang dia raih itu memiliki dampak di kekekalan. Memiliki buah di kekekalan. Buah yang positif. Kalau bisa sesedikit-dikitnya meraih apa yang Tuhan sediakan. Bahkan kalau bisa jangan diraih sama sekali. Jadi saudara dan saya harus bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita masing-masing itu porsi. Pasti Tuhan memberikan kita porsi. Di mata Tuhan kita berharga. Karena Tuhan memandang kita berharga. Tuhan menyediakan porsi berkat. Yang di dalamnya ada kesempatan, talenta, dan segala kemungkinan yang bisa kita raih. Dan tentunya sebagai anak-anak Allah kita raih untuk kerajaan surga. Tetapi kuasa kegelapan membuat banyak orang tidak fokus saudara. Dan yang paling mengerikan adalah ketika seseorang tidak tahu bahwa dia tercipta itu untuk Tuhan. Malang kalau orang tidak tahu bahwa dia tercipta untuk Tuhan. Malang juga orang yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini berdampak ke depan di bumi. Bahkan berdampak di kekekalan. Jadi marilah kita fokus. Yang pertama kita harus benar-benar selalu bertemu dengan Tuhan. Karena kita tidak menemukan arti makna hidup di dalam siapapun dan apapun. Kita menemukan arti dan makna hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan setiap hari. Supaya kita juga dapat menangkap apa yang disediakan Tuhan bagi kita setiap harinya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Setiap hari Tuhan memberikan berkatnya selalu baru saudara. Dan itulah porsi yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan tentu secara bertahap. Dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan seterusnya. Ini tidak berlebihan saudaraku. Keberhasilan hidup itu bisa benar-benar kita petahkan. Kalau hidup ini seperti gambling, seperti orang main judi, atau pasang loteri, atau untung-untungan. Tuhan yang menciptakan hidup itu tidak cerdas. Memang saya mengerti ada faktor X. Itu prerogatif Tuhan. Itu hak bebas Tuhan. Ada orang yang usia 10 tahun sudah meninggal misalnya. Itu prerogatif Tuhan. Tetapi pada umumnya, Tuhan menyediakan porsi berkat. Tuhan tidak membatasi seberapa banyak orang meraih berkat. Dalam porsi yang Tuhan berikan. Sukses hidup itu benar-benar bisa kita petahkan saudara. Benar. Kalian yang muda-muda ini. Hari esok mau sukses atau tidak. Tergantung dirimu sendiri. Kamu bisa memetakannya hari ini. Ingat apa yang tadi saya katakan. Harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu porsi berkat. Dan jenis berkat yang Tuhan berikan kita. Dari hari. Dari jam ke jam. Dari hari ke hari. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak-mutlak-mutlak sekali saudara. Nah ironisnya banyak orang memandang ini tidak mutlak. Ini kabar baik untuk saudara. Yang masih muda-muda. Kalian menatap masa depan. Itu tidak gambling. Itu tidak untung-untungan. Kamu bisa memetakannya mulai sekarang. Ingat ada berkat yang Tuhan setiakan hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, dan seterusnya saudara. Hitungan tahun, setahun ini, dua tahun ini, tiga tahun ini, lima tahun ini, dan seterusnya. Jadi kita harus benar-benar fokus. Hidup kita hanya satu kali. Di kesempatan satu kali hidup ini, kita mau menghargai hidup. Dan mencapai puncak sukses yang bisa kita raih. Tapi ingat, bahwa kita hidup bagi Tuhan. Bahwa ada dampak di kekekalan atas apa yang kita lakukan. Ini kabar baik. Tuhan memberikan keadaan kepada kita hari ini itu keadaan yang paling sempurna. Ya memang, kadang-kadang itu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita karena kesalahan kita. Bisa. Tetapi Tuhan tetap menjadikan itu yang terbaik. Artinya, dengan keadaan apapun, saudara bisa menemukan berkat dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan seterusnya. Jadi jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan meratapi keadaan, saudara. Ini keadaan yang paling sempurna. Berangkat dari keadaan ini, tataplah hari esok. Petakan hidupmu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan firman Tuhan di Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, pekerjaan Allah yang mengutus aku, mengutus Yesus. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya sangat berharap, saudara-saudara, yang muda-muda kalian benar-benar memperhatikan apa yang saya kemukakan. Karena keadaanmu hari esok, keberhasilanmu hari esok tidak bisa dilepaskan dari proyek besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak bisa dilepaskan dari proyek besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Keberhasilan kita hari esok itu akumulasi, tumpukan, jalinan dari sukses jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya, saya tidak mengatakan saya sudah sukses. Tuhan jua yang bisa menilai. Tetapi saya bersyukur hari ini, hidup saya berdampak. Tentu dampak positif. Kalau ada orang yang menganggap tidak ya terserah. Tetapi saya mengenal diri saya, track record saya, teropongan saya, pengamatan saya. Saya bersyukur hari ini, saya berdampak. Tentu dampak positif. Bukan untuk meninggikan diri. Tetapi kalau saya kilas balik, memperhatikan tahun-tahun yang pernah saya lalui. Betapa berat perjuangan saya, hari ini saya bisa mengerti bahwa apa yang saya tabur, itu saya tuai. Dan tentu ini belum selesai karena tuayan final, tuayan final, tuayan yang kita nantikan itu di langit baru, bumi baru, bukan hari ini. Tetapi hari ini saya sebagai insan manusia, seperti saudara. Kalau menoleh ke belakang, lalu saya meneliti tahun-tahun yang saya lalui, saya bersyukur. Hari ini saya ada di ladang Tuhan. Saya sedang bekerja. Dan ke depan saya masih punya kesempatan. Saya bisa memetakan keberhasilan yang lebih besar di depan. Karena saya sudah menabur tahun-tahun panjang hidup saya. Yang tentu tidak bisa saya ungkapkan hari ini. Tapi dari muda saya rajin berdoa. Saya rajin belajar. Saya giat dalam pelayanan. Walau tentu ada kekurangan dan kelemahan. Tapi saya giat pelayanan, saudara. Saya berdoa, rajin. Saya suka bangun pagi berdoa. Makanya ketika menjadi kepala asrama, hampir tidak pernah absen, saya doa pagi. Saya bangun pagi setengah lima, jam empat berdoa. Setelah itu mengatur mahasiswa kerja bakti. Kanan, kiri, depan, belakang naik turun. Lihat dapur asrama. Jam-jam itu anak saya, Stephen, Stephanie sudah pergi ke sekolah. Saya naik ke lantai empat, anak-anak saya sudah pergi sekolah. Lalu saya mengajar, saya mengajar. Lalu sore selalu ada pelayanan, paling tidak besok. Saya pulang jam sembilan, setengah sepuluh. Kadang-kadang lebih larut. Kadang-kadang saya lihat rumah orang sudah tertutup. Dan saya membayangkan betapa indahnya, enaknya maksud saya. Sudah bisa tidur. Sementara saya masih di jalan. Sampai di rumah, anak-anak saya sudah tidur. Bisa tidak ketemu beberapa hari. Atau kalau ketemu cuma say hello-hello. Anak saya, Stephen misalnya, dibawa opanya menuju sekolah dituntun. Saya di lantai dua atau sedang urus mahasiswa, saya bilang dada. Tapi itu latihan kerja saya. Sehingga hari ini kalau saya menjadi pemimpin, saya bisa melihat dari toilet kotor. Sampai saya bisa lihat mimbar. Mata saya, mata orang bekerja. Saya mau khutbah saja di tengah puji-pujian. Saya masih melirik mahasiswa. Dan saya suruh salah seorang aktivis tanya, mereka sudah makan belum? Atau, sheesh, dia akan makan tidak hari ini? Ini mata seorang pemimpin yang sudah belajar melewati perjalanan hidup. Mungkin kamu berkata, saya tidak akan pernah bisa seperti Pak Eras. Siapa bilang? Allah yang saya sembah. Allah yang kamu sembah. Allah yang sama. Bahkan kamu bisa lebih baik, lebih berhasil dibanding saya. Bisa. Kamu bisa memetakan hidupmu. Saya melewati perjalanan panjang. Saya punya banyak cerita yang tidak semua saya bisa ceritakan. Tapi intinya yang saya tabur, saya tuai. Apa yang saya tabur, saya tuai. Sekarang saya sedang menjelang senja. Ibarat matahari sekarang sudah hampir, sudah ada di ufuk barat hampir tenggelam. Umur saya 64 tahun. Ya berharap masih bisa hidup 15 atau 20 tahun. Jika Tuhan mengendaki. Siapa tahu ada kemurahan besar 30 tahun. Tapi saya tidak yakin itu. Mengingat fisik saya hari ini. Inilah yang dapat saya bagikan. Dan jangan tidak dihargai. Hargai. Kamu masih punya kesempatan banyak. Hai kamu orang-orang muda. Jangan sampai setan membuat kamu gagal fokus. Melakukan apa yang tidak berguna untuk membangun masa depanmu. Kalau kita ada di dalam pelayanan. Setan membuat kamu tidak potensial. Tidak maksimal. Sehingga nanti kamu tidak akan berguna atau kurang berguna. Ini secara individu. Secara individu. Nanti saya bicara secara komunitas. Komunitas kita. Di sini ada Bapak Sekum dari Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Dalam komunitas ini bagaimana kita kerja sekiat-kiatnya. Dalam komunitas sekolah tinggi teologi. Grup ekumene baik yang di Medan, Jakarta, dan Kupang. Bagaimana kita bekerja sekeras-kerasnya. Semua komponen. Dari yayasan. Pimpinan. Yang ada di struktur. Dosen, karyawan. Tentu juga keterlibatan dari jemaat yang mendukung STT ekumene ini. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya. Kita memetakan lima, sepuluh, lima belas tahun ke depan. Kita berkejar-kejaran dengan waktu dan berkompetisi dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan sedang meraih sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam api kekal. Dan jelas sekali manuvernya atau aktivitasnya melalui film, lagu, tontonan, pergaulan. Benar-benar mengerikan. Nah bagaimana kita mencegah berapapun yang bisa kita cegah. Dengan menjadi guru sekolah minggu yang diurapi. Guru sekolah yang diurapi roh kudus dan berhati Kristus. Bagaimana kita ikut masuk dalam ruangan media sosial. Dengan film pendek. Dan berbagai konten yang itu bisa menjadi barrier, pencegah. Dari pengaruh kuasa kegelapan. Hari ini ada tamborin tadi, bagus ya. Saya sempat masuk ruang multimedia, saya berkata. Tolong di senter dari ujung supaya kelihatan semua. Setelah itu tolong di senter satu persatu wajahnya. Nanti yang tamborin akan melihat wajahnya. Terima kasih Mbak Eras. Nanti kamu akan melihat wajahmu waktu dulu. Bisa saja tamborin begini, disyuting dengan laku rohani. Jadi orang senang melihat tarian tanpa disadari ada firman masuk. Lewat laku itu. Laku kanak-kanak yang sekarang lenyap. Laku kanak-kanak lenyap. Kenapa enggak mahasiswa ngarang lagu kanak-kanak? Pasti bisa. Lagu-lagu yang kita nyanyikan itu ada yang dikarang oleh mahasiswa SDT ekumen. Kita bekerja sekeras-kerasnya. Segiat-giatnya selagi hari siang. Karena Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan ini kepada kita, saudara. Kepadamu, kepadaku. Saya sudah melewati tahun-tahun panjang dan saya membuktikan yang saya tabur, saya tuai. Saya tidak mengatakan saya sudah sukses. Tapi saya menyadari saya sudah berdampak. Dan saya mau berdampak lebih besar ke depan. Nah jangan sampai kalian menjadi sampah, barang sotiran. Ibarat produk itu yang cacat, yang tidak bisa didisplay. Tapi dibuang atau dijual murah. Setan membuat banyak orang gagal fokus. Ingat kalimat ini. Kamu semua bisa sukses. Beri tepuk tangan. Ini bukan ucapan sekedar ucapan. Ini ucapan dari pengalaman. Dan itu terbukti. Di Alkitab pun kita menemukan orang-orang yang menabur dengan baik dan menuek. Yusuf dari muda hidup benar. Jadi ketika menjelang pemuda, menjelang tua, Allah bisa mempercayakan hal yang besar kepadanya. Daud, wah menggulingkan kuliat. Dulu saya pikir, mujizat. Dia hanya dengan batu. Seperti ketapel ya. Umban alih-alih itu. Saya pernah lihat bendanya. Yang digunakan daud kira-kira bentuknya. Kita pernah belajar pakai saudara. Tidak bisa. Kita kasih batu. Satu diikat talinya di sini. Satu dipeganggam. Waktu kita lepas, Batunya meleset. Tapi kalau kita set ke belakang. Maksudnya kita ke depan. Set ke belakang. Kasian di belakang. Daud melawan kuliat. Presisi. Pakai baju sirah. Ketopong prajurit. Pas kena dainya. Tak. Tapi jangan lupa. Itu bukan mujizat saja tentu. Pertolongan Tuhan. Tapi Daud sudah ahli. Dia sudah ahli. Dia sudah menabur. Sudah menabur. Alkitab mencatat apa? Singah dan beruang takut. Kepada Daud. Sebesar apa Daud? Jelas dia tidak tinggi. Buktinya apa? Pakai baju sirah pun dia keberatan. Berarti fisiknya tidak besar-besar. Seperti kuliat misalnya. Kok beruang singah takut? Takut. Takut kata Alkitab. Takut. Jadi kalau beruang lihat Daud. Biar buadannya besar. Capek deh. Singah biar giginya runcing. Buadannya besar. Dia lihat Daud. Permisi. Kenapa bisa begitu? Coba kita analisa. Ini karangan saya sendiri ya. Tidak pernah saya baca juga. Bayangan sendiri. Daud suka menghajar singa dan beruang. Singa beruang datang dihajar. Yang diajar apa? Kepalanya. Singa. 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 Setiap kali mau menerkam domba-domba Daud. Daud itu pemberani. Kan biasanya lihat singa. Singa. Kabur. Dihadapi singa. Dia hadapi singa. Dengan umbannya. Tak. Jadi si singa ini. Setiap kali lihat Daud. Gue gak mau urusan sama orang ini. Setiap gue urusan sama ini. Gue pusing. Setiap urusan sama orang ini. Pusing gue. Kenapa kepala gue. Seperti ada apanya. Batu. Umban itu batunya paling segini. Gak mungkin segini. Gak bisa diputar. Dia pasti segini. Tak. Pusing. Apa ini? Sampai beruang. Kalau kena badannya. Tak. Katel. Tapi kalau kena kepala. Pusing. Betul gak? Jadi memang sudah jadi sasaran tembak. Ini daki itu. Ini analisa saya. Tidak pernah saya baca buku begitu. Cuma saya punya analisa saja. Betul. Saya gak pernah baca. Karena guru saya. Saya dulu guru sekolah minggu. Mesti ya. Mahasiswa sekali waktu. Belajar cerita. Dari saya. Saya ini. Tukang cerita. Jangankan anak sekolah minggu. Kalau saya kotbah. Saya cerita orang tua saja begini. Begini terus gini. Iya. Saya suka cerita. Bagaimana saya mengemas cerita. Misalnya. Orang gila digadara. Saya mulai dari satu keluarga. Yang mamanya pergi. Papanya pergi. Lalu anaknya. Di situ dua orang. Dari situ. Sekarang-karang saja. Papa mamanya pergi tenang. Gak usah apa-apa. Karena orang gila yang digadara. Sudah dirantai. Jadi aman. Malam itu. Orang gila. Kemasukan setan. Kekuatannya berlipat kali ganda. Rantai dari besi. Diputus. Terus dia bilang. Pergilah dia. Ke rumah orang itu. Ini singkatnya. Anak ini lagi menunggu mamanya. Lalu dengar ketukan. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Orang gila itu datang di rumah itu. Terus. Anaknya bilang. Ya mama, papa pulang. Mama ya. Kok mama suaranya berubah? Papa ya. Ya mama jangan bercanda. Buka, buka, buka. Tahu gak mulut sekolah minggu begini. Jangan dibuka. Makanya sekarang cerita Daud. Begitu. Singa gini. Pinsan. Terus. Daud. Ya. Dingkir. Pindah saja. Ini daerah. Singa. Singa-singa bangun. Pinsan dia. Aku dimana ini? Jadi singa kalau setiap kali ketemu Daud. Hah? Capek deh. Sebab setiap kali ketemu ini. Dia pusing. Kalau kena badannya. Duk. Kena bagian sini. Tengk. Apa ya? Tapi kalau di sini. Kalau di dahi. Tengk. Beruang itu. Batu segini. Yailah. Batu segini. Dimakan kayak kuaci. Tapi kalau kena dahinya. Jatuh. Bum. Jatuh. Wabu. Kambing-kambing. Dumba-dumbanya. Lihat. Beruang jatuh. Huri. Aduh. Ini kalau saya cerita. Di sekeliling minggu Pak. Daud lagi. Main gini. Tuhan gembala. Kambingnya ramir-ramir. Lari. Ada apa? Wah kambingnya lari. Di belakang Daud semua. Kalau bisa ngomong gini. Om. Tolong om. Daud bilang. Minggir. 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 Hei. Singa. Lu pikir gue takut. Hah? Ambil. Dik. Dik. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Sini. Ini tepuk tangan. Kenapa? Jadi singanya bingung. Singanya begini. Biasanya orang lari. Ini kenapa malah begini? Dia pikir jetly kali. Langsung. Singanya kerak kepala. Pusing. Jatuh. Terus kambing-kambing gini. Rasain. Rasain. Oke. Saya teruskan. Dulu saya pikir Daud. Lawan Goliat. Batunya dilemar. Set sama Daud. Dipegang malaikat. Cus. Diterusin. Aduh. Saya pikir begitu. Coba kamu jadi Daud nak. Sini. Kamu sas yang kecil. Kamu disitu. Disitu. Stop. Lihat saya. Jadi kamu begini-begini. Ses gitu ya. Saya dikauh lihat. Saya pegang tombak nih. Udah duduk. Kamu Daud kayak begitu. Daudnya bencong. Kan ini. Iman perempuan. Mesti seses gitu. Coba kamu. Kamu jadi Daud. Situ. Yang laki-laki yang. Yes. Gitu. Gini ya. Gini ya nak. Gini. Yes. Gitu ya. Meleset. Meleset. Meleset dulu. Enggak. Enggak. Ini. Gau lihat dulu. Gau lihat dulu. Tombak. Kamu mesti menghindar gitu ya. Siap. Bagus. Ambil tombak lagi. Yes. Situ melulu. Kalau situ. Saya tahu. Saya sembah di situ. Pertama kesini. Kedua kesitu. Tahu. Kalau kamu dua kali. Ulangi. Sekarang gantian. Kau begini. Udah dulu. Kalau begitu Daud dan Goliath berdamai dulu. Berdamai. Daud menjatuhkan Goliath itu sudah latihan. Kamu pikir Daud berani mendadak. Enggak bisa. Memang dia pemberani. Emangnya dia mendadak jadi berani. Enggak lah. Dia sudah melatih. Dia telah menabur. Lawan singa beruang. Demi melindungi domba-dombanya. Bukan begini. Wih singa. Jangan. Jangan. Gue kasih yang kecil nih. Jangan marah ya. Ya jangan ya. Enggak ada begitu. Domba yang kecil datang. Tenang-tenang. Sini. Sini sini sini. Sini. Hei ngang. Lo jangan coba-coba sentuh ya. Hei beb. Beb. Beruang kok beb. I am. I am bed. I am bed. Kalau kamu tiap hari bahasar bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani. Wah kamu kan menulis. Nah kalau kamu Ibrani gak mau belajar. Gak belajar bahasa Inggris. Kalau kamu baca Alkitab bahasa aslinya. Nah bisa. Saya kalau bisa nulis bahasa Ibrani. Nah saya latihan terus. Saya takut nanti saya lupa. Saya tabur. Tiap hari berdoa. Kalau mau berbuat dosa. Nih jangan nih. Nggak tutup mulut jangan marah. Kuasai diri. Kita harus. Mengikuti jalan Tuhan. Setiap hari ketemu Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan hari itu. Saya lihat kalian ya. Sebenarnya kasihan. Benar. Bangun pagi jam 4. Kadang-kadang ada yang lebih pagi lagi. Setelah itu pergi ke sini. Kalau pas ada kebaktian seperti hari ini. Seperti hari-hari ini. Hampir tiap hari. Doa puasa. Kamu tiap hari. Pagi datang. Sampai jam 12 makan. Jam 1. Istirahat sebentar. Jam 3 sampai jam 5. Jam 5 nunggu kebaktian. Kamu pikir Bapak nggak kasihan lihat kamu. Saya suka lihat dari CCTV. Saya mau buat CCTV saya lebih baik. Supaya saya bisa lihat mata mereka sipit nggak. Kalau ngantuk kan sipit kayak jalengan. Terus tidur di kursi gitu. Saya lihatin loh. Kamu ruangan kelas kamu itu ada yang ada mata-mata. Saya lihat. Siapa gurunya ini. Terus kalau ada presentasi gitu. Gurunya yang duduk kamu yang berdiri. Saya lihatin. Nanti tidur di pojok 3 orang 2 orang. Terus sibuk cari chargeran. Nanti ada yang di bagian mana gini. Terus di kaca gini. Tapi sekarang nggak ada lagi tuh ruangan ya. Harus ada ruangan untuk itu. Nanti saya pikirkan ya. Oke. Saya berkata kepada Pak Agustinus. Kasian loh anak-anak Pak. Tapi kemudian kita bicara begini. Nggak apa-apa. Dulu juga kita sengsara banget. Kamu itu masih enak-enak. Saya pulang sekolah. Belum sekolah masak bandeng. Ceritakan. Sekolah baunya amis. Teman saya bilang. Eh mas. Teman saya perempuan. Mas. Baunya amis. Oh iya. Eh. Mas. Mas ini apa ini? Kulit bandeng. Kulit ikan. Terus dibuangin. Makasih ya. Amis ya. Biar amis begini. Ganteng. Ini tepuk tangan maksudnya apa. Pulang sekolah. Jualan bandeng. Ngantar-ngantar bandeng lagi. Buru-buru pulang. Waduh. Kalau hari Sabtu. Saya bersihkan pakai sikat. Karena. Saya pakai jemput sekolah minggu dan remaja. Kalau minggu sekolah minggu. Kalau sore remaja malam minggu. Waduh. Saya jemputin di daerah karet. Di daerah duku atas. Waktu itu ya. Saya jemputin begitu. Itu. Anak-anak muda remaja-remaja. Rata-rata orang Tionghoa ya. Kairas. Kairas. Kenapa? Habis banget nih mobil. Diam aja deh. Saya sibuk sekali nak. Terus ngetik. Nggak pakai komputer. Pakai brother. Olimpia. Brother gitu. Salah. Tip ek. Benar. Nanti kadang-kadang saya ngantar bandeng pakai mobil ya. Mobil tua jelek gitu. Kalau pasti lamu merah. Ya merah. Ambil buku taruh. Alep bet gimel dalet. Tit. Bawa bandeng. Tiap hari bangun jam 4. Belikin bandeng. Disambung dengan doa pagi. Jemaat datang di gereja. Saya tinggal di belakang gereja. Jadi saya pimpin doa. Coba. Tiap hari. Sengsara. Tapi hasilnya begini. Apakah saya jadi kering sepertikan asin? Nggak. Gemuk. Jadi kalian tidak apa-apa. Kalian sedang meletakkan landasan keberhasilan. Ya tapi kalau kamu pacaran. Pikiran kamu ke pacar terus. Duh enak lo penggandeng tangan. Remes-remes sampai sin-sinya rontok. Enak lo kalau saya peluk dia. Sium. Pikiran kamu kotor. Nggak mungkin diberkati. Apalagi kalau sampai. Aduh. Hubungan badan. Wah. Ancur deh. Itu sudah terkutuk. Terlaknat. Ancur kamu. Ancur. Kamu menyesal. Jangan sampai terjadi hal ini. Ya. Kamu harus belajar rajin. Nah. Ini terkait dengan kita. Nah. Bapak ibu dosen. Ayo kita kerja keras. Kerja keras. Bagaimana sekolah ini. Menjadi sekolah yang diberkati. Melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh potensial. Tergantung kita. Harus kerja keras. Makanya Pak Gustinus seringkali mengeluh. Waduh. Ini kalau jadi gembala. Juga jadi dosen. Waduh. Ini repot nih katanya. Tapi juga masih ada yang jadi dosen juga. Jadi gembala juga. Wah capek. Ya enggak apa-apa kalau sempatnya enggak terlalu besar. Karena tugasnya banyak. Nanti ada rapat orang agilitasi Pak ya. Terus mikirin itu. Sampai Pak Agustinus sendiri punya bisnis. Transportasi. Enggak dilihatin dengan baik. Cuman diurus sama pegawai-pegawainya. Dia ngurusin asrama. Ngurusin kampus. Kalau saya apalagi sibuk sekali. Ayo kita kerja keras. Kita mimpi besar untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana lulusan ini menjadi lulusan yang berkualitas. Saya terus terang masih khawatir bahasa Inggrismu. Tadi saya mengajar separuh bisa bahasa Inggris. Karena saya terus selain melatih bahasa Inggris saya. Saya melatih kamu terbiasa bahasa Inggris. Sampai saya beli berapa banyak biola. Seberapa banyak alat-alat musik, alat seksofon dan lain-lain. Supaya kamu bisa belajar. Pasti nanti kita sediakan guru. Kami akan sediakan guru bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Pasti tiga bahasa ini ada. Kamu mesti mengarahkan diri. Mau pilih apa. Bahasa Inggris mesti juga ada, Pak, tambahan yang memang mau ahli dalam bahasa Inggris. Lalu bisa matematik. Karena kamu senang matematik, kamu bisa mengajar matematik. Nanti mesin jahitnya harus dibeli lebih banyak lagi, Pak. Sampai Pak Gustinus kontrak rumah lagi untuk tempat workshop mesin jahit ya, Pak. Saya lihat itu anak-anak jahit, ngukur-ngukur. Waduh, senang, Saudara. Nanti ada yang ahli bisa potong rambut. Tapi ada yang memang harus kuliah mau jadi dosen. Jadi guru. Jadi pendeta. Tapi juga bisa punya keahlian. Dan ini menjadi beban. Semua medan maupun yang ada di Kupang harus menjadi STT+. Makanya saya pikirkan bagaimana punya laptop. Saya masih merasa berhutang dengan Kupang. Medan semua sudah punya laptop. Semua baru laptopnya. Dan mereknya juga merek bagus. Kamu sebagian juga sudah ya. Atau semua sudah. Semua sudah. Ya nanti kalau ada yang rusak, diperbaiki dan lain-lain. Nah kalau GSKI, saya serukan kita buka sekolah. Buka paut, buka TK. Wah proposal mengalir, Pak. Wah. Emangnya murah. Satu-satu paut bisa ratusan juta, bisa seratus juta minimal. Izin-izinnya, saya berkata Pak Agustinus, tolong dikawal izinnya. Nanti gimana nih biayanya? Wah, kita memang selalu percaya saja Tuhan nanti akan tolong. Bagaimana buka paut sebanyak-banyaknya? Lalu Pak Agustinus berkata, Buka tahun depan di tempat ini nanti lulusan kita, kita kirim. Yang dari Pak, yang dari paut, kita kirim. Yang sekolah teologi pun juga bisa mengajar paut, kita kirim. Kita bersyukur karena sekolah kita dihargai. Beberapa sekolah minta guru dari kita. Dan mereka puas dengan prestasi kerja anak-anak kita. Dalam hati saya, iyalah tiap hari diseksa. Akibat itu, taburan seksaan itu, jadi anak-anak pintar. Kerja keras. Untuk apa? Kita memetakan hari esok. Kita mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kita mau diurapi roh kudus. Kita mau menjadi berkat bagi Indonesia, kalau bisa dunia. Orang tertawakan kita, oh, enggak apa-apa. Enggak perlu kita sakit hati atau tersinggung. Enggak perlu. Kita kerja keras. Jadi, secara lembaga, baik STT Medan, Kupang maupun Jakarta, kerja keras. Dalam lingkup GSKI Sinode, kerja keras. Ini masih banyak hal yang saya harus sampaikan. Bagaimana kita mengisi media sosial, bagaimana mewarnai dunia. Nanti kali-kali rapat saya membicarakan itu. Bagaimana mahasiswa yang bisa menari, yang bisa drama. Ayo. Bahkan ada yang lulus tahun ini yang bisa menari. Saya janji nanti kamu sekolah di seni tari. Di institut Ismail Marsuki, Pak ya. Atau di mana itu. Serius. Tapi kita sudah punya guru tari lulusan dari Jogja. Yang akan membuka sanggar di sini, dan kalian bisa belajar. Selagi hari siang, kata Tuhan. Kita mau kerja keras. Kita petakan sukses hidup kita masing-masing. Dan kita petakan sukses lembaga kita ke depan. Berdampak. Dan badai yang saya sedang lewati, saya jalani besar. Dan badai ini juga menimpasi node dan STT ekumeni. Tetapi kita melihat tangan Tuhan yang melindungi kita. Tangan Tuhan yang menjaga sinoda dan STT ini. Saya sampai cudek, gak bisa ngomong. Tetapi Tuhan yang akan membela kita, kalau kita memang di pihak Tuhan. Yang kita pikirkan bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menunaikan amanat agung Tuhan Yesus. semaksimal mungkin. Bukan untuk nama besar kita. Bukan untuk keuntungan pribadi. Tapi bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti yang sering saya kemukakan, dan tadi saya kemukakan bagaimana remaja-remaja dituai oleh iblis. Anak-anak muda dituai oleh iblis. Bahkan anak-anak kecil. Apa yang kita lakukan? Kita mau menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Amin.